Ya guys, akhirnya si Bumblebee datang juga nih setelah kemarin Optimus Prime di Red Magic 7 Pro yang special edition udah kita bahas sekarang Bumblebee di Red Magic 7 S Pro. Wah gila, keren banget. Bumblebee adalah tokoh robot favorit nomor 2 setelah Optimus Prime ya. Pokoknya keren banget deh. Aksinya itu bisa menyayat hati. Oke langsung aja kita bahas ya si Bumblebee di edisi Red Magic 7 S Pro ini. Let's go! Ini guys, jadi si boxnya Bumblebee ini sangat spesial banget. Mirip sama yang Optimus Prime yang edisi sebelumnya yang kotak warna biru. Cuman kalau ini dia bukan kotak. Apa sih ini trapezium ya? Bentuknya kayak begini ya, segi 6. Dan warnanya kuning. Kuning khasnya Bumblebee. Wuh, mantap! Oke langsung aja kita bahas nih boxnya kayak gini. Tulisan ada Transformer, Autobot, Unite. Terus ada tulisan Autobot lagi. Racing East. Transformers, Transformers Bumblebee. Kok tulisannya kadang begini, kadang begini ya. Drive Hard, Transformers Racing. Oke. Red Magic. Oke ini logonya Red Magic ya. Keren banget. Dan ini logonya ada Tawon ya. Bumblebee. Wih, ini keren banget nih guys. Ada robot wajahnya si Bumblebee separoh. Dan disini ada tulisan. More Than Meets the eye. Di eye. Wuh, oke. Wih, gila Bumblebee. Gila guys. Di atas nih ada simbolnya Autobot. Wih, Red Magic Transformer. Wuh, saya semangat nih kalau bahas-bahas smartphone yang special edition seperti ini. Dan ini saya ambil yang variannya itu RAM-nya 16GB. Internal Storage-nya 512GB. Wuh, DTS 5G. Wuh, gila. Keren banget nih. Aduh, agak-agak berat sih. Oke, langsung aja ya. Kita buka. Kita tarik ini. Wih, dihila. Ada gambar. Gak ada ya. Apa-apa ya. Kita taruh dulu disini. Ada gambar si robot-robotnya Bumblebee disini nih. Tuh ya. Transformer. Oke. Keren-keren nih gambarnya. Asli saya suka banget nih. Bumblebee. Ih, gila. Keren. Ini kalau di film-filmnya ya. Bumblebee tuh kayaknya ngegemesin gitu ya. Kadang bikin sedih gitu ya. Oke. Di sini tulisannya B127. Maksudnya apa ya? Bumblebee. Oke. Dan ini apakah bisa ditarik lagi? Oh, gak bisa ditarik ya guys ya. Jadi udah kayak begini aja. Ini desainnya keren banget sih. Asli tuh desainnya guys. Wah, asli ini di desainnya. Ini mungkin salah satu smartphone special edition yang paling favorit ya. Setelah Optimus Prime mungkin ya. Atau ini mungkin lebih bagus ya. Karena boxnya ini segi 6 gitu. Oke. Kita langsung tarik aja nih. Di sini ada tarikan. Kita lihat. Ada apa aja. Oh, mana nih? Kok begitu ya? Kirain ada lubangnya. Tarik. Set. Oke. Transformers Bumblebee. Oke. Ini kita taruh sini dulu. Dan kita lihat ke box yang ini. Oke. Ini juga tulisannya Red Magic Transformers. Ih, gila ya. Saya suka banget loh. Dari segi tulisan-tulisannya, logo-logo-nya dan efek-efek tulisannya, Ini bikin kemasan ini jadi keren banget. Asli loh. Oke. Bumblebee. Ini terus bukanya gimana ya? Oh, ada ini. Ada stikernya nih. Kita buka. Iya. Oke. Saya. Iya. Oke. Wih, gila guys. Wow. Keren banget paketannya nih. Mantap. Bener ya. Disini udah disiapin. Kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari sini dulu deh ya. Ini ada. Coba saya angkat. Ini. Agak keras. Oke. Disini ada semacam pin brush ya. Buat ditaruh di topi mungkin ya. Atau di baju. Tuh tulisannya tuh. Transformers. Asli nih guys. Original. Tuh tulisannya yellow apa nih? Rebel Racing Energon Engines. Oh, gila keren nih guys. Keren loh nih. Asli loh nih. Ini terbuat dari besi ya. Coba ya. Ya. Dari besi nih guys. Oke. Keren sih. Asli nih. Oke. Ini pin brushnya ya. Kita taruh di mana ya? Di sini aja. Terus kita lihat. Di sini ada. Kabel charger dual type C. Nih kita lihat ya guys ya. Ini sama nih sama yang Optimus Prime ya. Dia dual type C dan kabelnya ini bagus banget. Tebel banget dan kuat gitu ya. Susah di pengok-pengokin gitu. Dan di ujungnya ini ada simbol dari Autobot. Uh, gila keren banget ya. Ini didesain khusus nih sampai ke kabel chargernya loh. Jarang-jarang kan sampai ada kabel charger didesain seperti ini. Oke. Mantap. Kemudian di sini ada. Uh, ini dia. Apa ini? Oke. Ini adalah kepala charger. Bumblebee. Ada logonya. Ada kepala Bumblebee. Di sini ada transformer. Dan ini wattnya berapa ya? Oke, jadi ini wattnya 65 watt ya. Fast charging 65 watt. Uh, gila keren. Saya suka nih nuansa kuning-kuningnya ya. Ini kuning, 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 kuning. Waduh. Suka banget. Ini sama kayak begini-begini. Uh, gila. Perlu di koleksi loh ini. Iya, ini gimana angkatnya. Iya, ini adalah fan coolernya. Sama nih sama kayak yang di Optimus Prime ya. Juga dapet fan coolernya seperti ini. Cuma kalau yang di Optimus Prime kan warnanya biru-merah ala Optimus Prime ya. Kalau ini kuning. Wih, dan ini gila desainnya keren banget guys. Udah kayak pesawat guys. Apaan sih ini om biar? Aduh. Nah, ini guys. Di sini ada lubang buat Type-C buat nge-charge. Dan di sini ada, mungkin nanti ada RGB light-nya ya. Harus kita colokin sih nanti ya. Nanti pada saat kita coba, kita nge-charge pakai charge-an atau pakai powerbank. Kita colok. Nanti dia akan, mungkin muncul ya. Ada RGB light-nya. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini box berikutnya. Ada busannya transformer juga. Red Magic. Mask up the Beats. Tuh, ada kepalanya Bumblebee lagi. Oke, penasaran nih. Pasti di sini banyak hal-hal yang menarik nih. Mestinya ya. Ada stiker mestinya. Terus ada SIM tray ejector mestinya. Terus macam-macam deh. Yuk kita buka. Bener gak dugaan saya? Hap! Wih, bener kan? Langsung disuguhin dengan SIM tray ejectornya Bumblebee. Yang warna hitam. Berlogokan warna orange. Kuning. Oke. Keren. Keren. Asli keren. Begini dong kalau ngedesain dari special edition. Tuh kan. Di sini banyak banget nih. Oke. Di sini ada sticker. Stickernya transparan kayak gitu ya. Kayak hologram gitu guys. Tuh. Kelihatan gak? Ini kita taruh dulu sini ya. Nah nih guys. Tuh. Sticker hologram. Ada gambar otobot. Decepticon. Terus di sini ada red magic transformer. Oke. Menarik. Bagus. Di dalam box yang lagi ada apa aja? Kita lihat nih guys. Oke. Di sini ada apa nih ya. Oh. Manual book. Buku petunjuk singkat. Nah. Di desain ini keren banget tuh guys. Zet. Ada gambar bumblebee-nya nih. Transformer drive hard. Oke. Keren ya. Jadi gak hanya kertas putih polos aja gitu ya. Nyebelin banget kalau kayak gitu. Oke. Dan di sini ada buku panduan singkat juga. Untuk fan coolernya nih. Nah tuh. Ada logonya Decepticon sama otobot. Oke. Nanti kita coba juga ya. Nanti ya si fan coolernya. Dan ini dia casingnya nih. Wah ini nih. Semenasaran sama casingnya. Kayak apa sih desainnya nih. Yuk kita lihat ya. Terah-nahan. Satu. Dua. Tiga. Zet. Uh. 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 Ada. Ada. Ini nih. Kepalanya bumblebee. Dan di sini strip warna kuning. Kuningnya bumblebee. Dan di sini ada motif-motifnya. Ini desainnya ala-ala red magic sih. Ini memang udah ketara banget. Ini desainnya ala red magic. Disini ada bolongan ya Disini buat kamera Disini buat LED flashnya Dan dibaliknya sini Agak-agak keset ya Ini buat nempelin Oh buat fan coolernya nanti nih Ini berhubungan dengan fan coolernya ini guys Jadi kalau ditempel Dia dingin Dia langsung imbas kesini Dan bisa langsung nempel ke smartphone Bisa dingin juga Oke menarik Sekarang kita lihat ke si smartphone-nya Nanti dulu ya Kita taruh sini dulu Soalnya masih ada lagi yang harus dibahas disini Ini apa sih ini kok gak bisa di Gak bisa dilepas ya Eh oke bisa Nah disini ada scan barcode nih Kayaknya buat rekomendasi install-install aplikasi kayak gitu ya Udah gak ada apa-apa lagi ya Langsung aja kita bahas ke si smartphone-nya Ini kita tutup Kita taruh di samping Dan ya ini dia Wah Warnanya aja udah keren bener ini guys Aduh waduh waduh Wih gila guys Jadi ini warnanya yang tengah-tengah ini Dove guys Dove warna kuning Ada strip hitam Ada logo Otobot Kemudian ada tulisan red magic Logo red magic Tulisan bumblebee Dan disini adalah warna kuning dan hitam yang dove Termasuk yang Oh gak disininya gak ya Ini batas kuning Hitam dove Tapi disisi sininya Mengkilat kaca guys Tuh kaca guys Tembus pandang begitu guys Jadi kita bisa melihat juga tuh Van yang ada di dalam smartphone ini Jadi smartphone red magic Itu adalah salah satu smartphone yang punya Van cooler di dalam smartphone-nya Dan kita bisa lihat intip disini Dan mestinya bisa nyala nih Ada RGB lite juga Keren ya Dan disini ada speaker Oh tadi lobang speaker ya Disini ya Eh bukan dong Ini lobang ventilasi mungkin ya Ini lobang ventilasi Bukan speaker Bukan LED flash ya Speaker ada di bawah Dan di atas ini Wuduh mantap Oke Nah sebelum kita bahas lagi Soal desain Kita lihat dulu yuk Sim tray yang dipakai Dari red magic 7s pro Edisi spesial Bumblebee Ya ini dia Sim tray nya menyediakan Dual nano sim Dan menyediakan Slot memory card Dan ini Mestinya belum ada ya Sim apa Sim tray yang didesain juga Ala karakternya dong Ya mesti disini ada Warna kuning juga ke Atau disini ada gambar Gambar karakternya ke Atau gimana gitu ya Belum ada loh Special edition smartphone Yang sampai ngedesain si Sim tray nya nih Oke sekarang kita lihat Kita bahas Di sisi kanan ini Ada tombol Tombol power on off Tombol volume pengeras suara Ada Apa nih ya Oh gila keren disini Ada Ininya guys Iya iya bener-bener Saya lupa Kalau red magic ini kan Smartphone gaming nih HP gaming Dia disini ada tombol R1 L1 nya nih L1 L1 nya nih Keren banget Dan ini ada ventilasinya disini ya Kalau gak salah disini dia buat ngedot Atau disini ngedot Disini anginnya keluar Atau disini anginnya ngedot Disini anginnya keluar Gitu guys Dan disini ada tombol volume pengeras suara Dan disini ada Garis antena Microphone Oke ya Nih kelihatan ya Disini garis antena Microphone Tombol volume pengeras suara Dan di bagian atasnya Ini ada Lobang jack audio Nih jangan dicelak nih smartphone ini Ada jack audio Kemudian disini ada Garis antena Dua buah ya Di kiri dan kanan ini Dan disini ada speaker Dan microphone Mantap Ini dual speakernya pasti nih DTS Nah ini dia Ada tombol game mode nya nih Disini Kemudian disini juga ada Garis antena Dan di bagian bawah ini Ada dua buah garis antena juga Disini ada speaker Core type C Microphone Dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi Kemudian di bagian belakang ini Terdapat tiga buah kamera Dan satu LED flash Dan desainnya Lihat tuh guys Keren banget Asli itu Lihat tuh ya Jadi sisi tengahnya itu Dia doff Cuma di pinggirnya tuh Kaca transparan Kita bisa lihat Dalemannya tuh Gila keren sih Dan di bagian depan ini Terdapat satu buah lensa depan Dan ada earpiece nya Hmm Gimana kalau kita langsung nyalain aja ya Hap Tert Wih Ada logonya Red magic Nih kita lihat nih Apakah Ada animasi intro Dalam Waduh Baru aja sih Wih Munculnya Xiaoceh nih Kenapa bukan Bumblebee Kenapa Xiaoceh Hmm Kita masuk Oke Baru ternyata Di dalam home screen nya ini Baru muncul Wallpapernya Si bumblebee Oke Keren cuy Keren cuy Nah nih guys Saya mau cek Wallpapernya Dia dapat apa aja Sayang juga ya Tadi screen lock nya Kenapa bukan Ala bumblebee Tuh malah gambar-gambar Wallpaper yang Gak jelas Pemandangan lah Mobil lah Xiaoceh lah Aduh Gimana sih Ini Coba kita lihat ya Wallpapernya ada banyak Nih Oke Ternyata dia cukup banyak Juga nih Ada yang ini Ada yang ini Wih Bumblebee nya lagi Action nih guys Ya ada yang ini Tuh Lihat gak guys Ada yang Ini lagi lari ya Ceritanya si Bumblebee nya Dan ini ada yang Oke Wih Ini keren nih Lagi ngelirik dia Si Bumblebee nya ya Dan ini dia juga Wih Ini Saya suka yang ini nih Dan Oke Dan dikasih juga Wallpapernya Wallpapernya Dari si Red Magic nya Karakternya Red Magic juga Bagus sih Itu ya Cewek kayak gitu Cewek anime Begitu Keren Cuman memang Tidak sekuat Karakternya Bumblebee lah ya Oke Ada astronot Segala lagi Kenapa Astronot Dimasukin Cuy Saya mau pakai Yang Bumblebee Ini aja nih Apply Oke Home screen Lock screen Boat Oke deh Dua-duanya dong Jangan satu aja dong Biar gambar Screen lock C-C nya Ilang Coba ya Saya lihat Oke Kayak gitu dong Masuk ke home screen Tuh Keren ini Dan lihat nih guys Icon-iconnya juga Didesain khusus Ala Bumblebee Lihat nih guys Tuh ya Jelas banget tuh Jadi bukan Icon-icon standar Kayak android Gitu ya Jadi ini Emang Didesain khusus Ala Bumblebee Ada robot Autobot nya Terus menu settingnya Juga didesain Kayak begitu ya Kayak Simbol-simbol robot Kemudian Ya gitu deh Kamu bisa lihat tuh guys Oke Sekeren itu ya Coba kalau kita lihat Menu settingnya Seperti apa ya Oke putih kayak begini ya Coba lihat bagian display Kemudian Kita lihat Oke Jadi ini Udah mendukung 120Hz Screen refresh rate nya nih Saya set langsung aja Maksimalin Ke 120Hz ya Biar ngacir Oke langsung aja Kita tes nih Skor Ato2 Benchmark Dari Red Magic 7S Pro Edisi spesial Bumblebee Jebret Ini dia Skornya mencapai 1 Wih gila loh Biasanya ya guys ya Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu gak nyampe 1.100.000an loh Paling 1.050.000an 60.000an Ini nyampe 1.115.000an Ih gila Ini apa karena RAM nya 16GB tadi ya Keren juga loh ini Dan kita lihat nih Apa namanya Spesifikasinya Secara lengkap Dia pakai Chipset nya yang terbaru Snapdragon 8 Plus Gen 1 GPU nya Adreno 730 Resolusi layar nya 2400 x 1080 Kameranya ada 3 Dan kita bahas ya Di sisi kamera Kemudian ini Kita lihat lagi Baterai nya 5000 mAh Oke Lumayan gede Dan gak berasa tebal juga sih HP nya Menarik ini Dan tentunya ada OS nya udah Android 12 ya Terbaru Dan tentunya ada N Eh gak ada NFC nya tuh Cuy Oh iya iya Saya ingat nih Red Magic adalah smartphone yang canggih banget Cuman punya fitur yang kekurangan Tidak ada NFC nya Dari dulu nih Parah bener Oke sekarang kita cek GPU Mark benchmark Dari Red Magic 7s Pro Ini Jebret Mencapai 1.938.000 Mampir Menyandang gelar Maknya longsor nih Bukan maknya lengseng lagi Udah maknya longsor Uh Gila Bener-bener deh Nah guys Jadi Saya juga ada install ini Yang namanya Geekbench 5 Dan 3D Mark Kita coba lihat ya Geekbench nya Dapet berapa nih settingannya Tuh Untuk single core nya Dia mencapai skor 1.345 Dan multi core nya 4.249 Dan untuk 3D Mark nya Dia Bisa mencapai Slingshot extreme nya Max out Wih Gila keren kan Wildlife extreme nya 2.845 Wih Mantap Oke sebelum kita lanjut lagi Saya mau kasih tau nih Kalau si red magic 7s pro ini Memiliki dimensi dengan panjang 166.3 mm Lebar 77.1 mm Dan ketebalan 10 mm Dengan berat 235 gram Ya HP gaming gitu loh Pasti berat lah ya Karena banyak embel-embel nya Liat tuh ada fan cooler nya lah Ada tombol L1 R1 nya lah Oke Langsung aja kita Main game Buat ngetes performa Kita coba tombol ini ya Wih Keren cuy Keren ini Ada udah settingannya Ada game PUBG Mobile Dan Genshin Impact Kita mulai main game Genshin Impact dulu aja Gimana Oke Ajebret Ya nih guys Udah masuk ke game nya Genshin Impact Dan ini 120Hz nya Berasa banget ya Dan ini Ngacir Seng 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 Langsung aja Tapi sebelum itu Saya mau kasih tau ke kalian Kalau ini kan HP gaming Jadi dia punya tombol L1 R1 Jadi ini kayak gini Yang ini Keren kan Jadi gak bikin pegel tangan Cara settingnya gimana sih Seperti biasa Dari sini Nah dari menu itu Kita bisa cek Disini ada yang namanya Trigger Yang disini Trigger Nah kita bisa set Mau di sisi mana Nah tuh saya udah set di Tombol L1 nya disini R1 nya disini Seperti itu guys Wuh gila speakernya guys Speakernya merdu banget Ini HP gaming cuy Oke Langsung kita serang Siapa berani Nah itu tuh Oke Oke Ya Ayo Ayo sini Ayo sini Pusaran angin Keren banget Ini sih HP gaming terkeren ya Red magic Inilah gini Hei Ayo Hop 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 Oke Ya Oke Oke Loh Berani-beraninya Lawan si Ini Oke Itu ada yang lemparin apa sih Itu ada yang lemparin apa sih Ini Si kepala suku nih Kepala sukunya harus digempur cuy Oke Lagi-lagi Hmm 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 Kan Eh ada lagi Ada lagi Hmm Banyak nih musuhnya Oh gila Keren Ini guys Suaranya Hmm Ada yang dari jauh nembakin nih Ada yang dari jauh nembakin nih Siapa nih WDC Tukang sihir Tukang sihir nih Oke Aduh Tukang sihir Ampun Waduh Ganti-ganti Ganti karakter Hmm Loh Ayo Sini kalau berani Sini kalau berani Hmm 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 Ayo Sini kalau berani Ayo Berani-beraninya sama cewek ya Eh Iya Ampun Ternyata gak gitu panas loh guys Hei Ada itu tuh Iya Iya Dikejar Oke deh Oke deh Kita cobain Oke 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 Tuh Tuh Oke Hmm 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 Ayo Ayo sini Ayo sini Tuh kan Keren kan Wiss Saya mainnya jadi keren nih Karena pakai HP gaming Red Magic 7S Pro Mantap edisi spesial Bumblebee Waduh 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 Keren cuy Kita coba cek aja temperaturnya ya Dari tuh Cuman 35 derajat 37 derajat Tuh Mungkin disini karena ruangannya AC ya 40 derajat cuman Paling tinggi 40 derajat Paling rendah 27 derajat Oke Jadi Di daerah sini guys Di daerah sini 40 derajat Daerah sini 30 derajat Yang disini 28 derajat Tadi di daerah sini Ini karena ruangannya cukup ber AC ya Jadi Tadi Tim saya udah nyobain Selama 15 menit Itu FPS nya Stabil di 55 hingga 60 FPS Di rata-rata jadi 59 FPS Wow Ini saya rekomendasiin banget buat kalian mau cari HP gaming Yang FPS nya kenceng Gak di limit Tapi gak panas Ya ini Red Magic 7S Pro Wah Keren ini Asli Mantap Yaudah saya mau coba main game yang lain dulu Ya guys sekarang saya mau tes main game PUBG Mobile Sebelum kita lihat dulu settingan grafiknya nih Di settingan grafik kita lihat Kalau grafiknya kita set smooth Dia belum bisa masuk ke 90 FPS ya Ini sih cuma masalah software update aja sih Jadi kita coba mainin pakai settingan grafik yang Ultra SD Dan udah Langsung aja kita Setting Terus Basic Advan Control Kita setting dulu ya Ininya Geroskop nya Always on Ya langsung kita mainin Jebret Ya guys Ini saya udah masuk ke game nya Main game PUBG Mobile Aduh Langsung perang cuy Aduh mana musuhnya nih Aduh Kok saya stress ya Kok saya takut ya Ini Waduh Saya takut ketembak Heee Oke Oke Kena kan sama saya Cover me Cover me Oke Mana lagi nih Musuhnya Mana lagi nih Mudah-mudahan saya gak kena tembak ya Aduh Ini guys Geroskop nya ya Lancar ya Aduh Ke bom cuy Ini guys Geroskop nya ya Lancar Lompat Lompat Keker Tembak Tembak Keker Tembak Tembak Gila Yah Ada yang nembak cuy Oke Kita mulai lagi Yah Saya kalah Oke lah Keren banget ini Buat main game Nah guys Kita bisa lihat nih guys Disini Di red magic 7s pro ini kan punya fan cooler di dalam si body nya ya Jadi kita harus nyalain aja Tuh Dia langsung kipasnya yang muter dan RGB light nya nyala Keren sih Nah di dalam paketannya juga disediakan kan tadi ada fan cooler nya nih Nah sekarang saya mau pasang Oh ya tadi ternyata ada part yang belum saya kasih lihat ternyata ada di dalam sana Nah ada tambahan kabel buat ngecas atau buat nyambungin si fan cooler ini Dan disini dapat buat kaki-kakinya si ini fan cooler biar gak lecet si smartphone nya Oke kita coba tempel ya Ini dia mendap sini Kita langsung tempel aja disini dan Cekrek Wow Keren banget nih tampilannya guys Wow Wow Kuningnya itu ya Bikin Gila asli nih Ini udah kayak robot beneran ya Tampilan ininya Bentuk fan cooler nya Ditempel begini Waduh Waduh Setelah saya mau coba nyalain ya Nah sekarang saya mau pasang Saya udah colokin ke si powerbank Si kabelnya ini dan langsung saya mau colokin sini Ternyata disini saya terbalik kayaknya ya Masangnya mungkin bukan kayak begini Harusnya begini Jadi si kabel itu ada di bawah pada saat kita main ya Nah bentuknya mesti kayak begini Ya jadi si port USB nya itu ada di bawah Yaudah kita colokin aja Cekrek Wadi langsung muter Serrrr Lihat tuh guys Lihat RGB liatnya nyala tuh guys Warna ijo Ganti warna biru Tuh Wow Keren Ya Ini karena studio ini Terang banget Tidihnya gak begitu keliatan Nah tuh warna merah Asli warna pink sekarang Adem ayem guys Asli sih ini keren banget Fan coolernya ya Nempel kayak begini Ini kalau kamu lagi main game ya Lagi pakai beginian Orang pasti nengat Ih gila itu hape apaan Keren bener ya Oke sekarang kita coba copot ya Kita mau lihat seberapa dingin Ini si fan coolernya Aduh Si fan coolernya ini Tuh saya buka aja Supaya tetep nyala Dan di baliknya ini Nah ini Ini dingin banget guys Coba ya kita cek pakai temperatur Dan itu Tuh 13 derajat 12 derajat 14 derajat 12 derajat 11 derajat Ini guys Ini artinya dingin banget tuh guys Tuh 10 derajat sekarang 9 derajat sekarang Ini kalau diterusin lama-lama Ini bisa sampai Uh dingin banget nih guys Bisa kayak es batu kayaknya deh Mantap nih Kalau kamu lagi demam juga nih Enak juga nih guys Tempel di jidat kamu guys Supaya badan kamu gak panas Nah sekarang kita bahas Soal kamera dari Rainmagic 7S Pro ini Yang memiliki 3 buah kamera belakang Yang terdiri dari 64MP f1.8 Main kamera 8MP f2.2 Untuk ultrawide Dan 2MP f2.4 Untuk macro lens Sedangkan kamera depannya Ini adalah kamera Under display Kamera tuh Jadi gak keliatan Bentar ya Nah Saya pakai Nah kan Tidak ada notch Tidak ada dewdrop Pokoknya kameranya tersembunyi Di tengah-tengah sini Kalau kita lihat sih Tuh Kalau lagi dimatikan Kelihatan nih Antara ya tuh Posisi kameranya ada disini Nah kita coba lihat aja Lihat nih Tap Kita coba Lensa kamera depan Perhatiin Perhatiin disini ya Sep Tuh Ada kan Hitam-hitamnya Nih Tap Lihat Perhatiin Sep Nah tuh Kelihatan kan Dan ini kamera depannya Adalah 16MP Yuk kita lihat hasil contoh Jepang foto dan decode video Dari red magic 7s pro ini Sebagai berikut Ya guys Ini saya lingerekam Pakai kamera belakang Dari Red magic 7s pro Formatnya full hd 30 fps Di sore hari Dan anginnya cukup bencang Oke Seperti ini guys Coba lihat ya Ke air mancur Pelan-pelan Disini ada mobil Kita lewatin dulu Ya oke Kita lihat nih Sampai ada air mancur Mini air mancur Wow Smooth ya guys ya Dan ini warnanya Keren banget tuh Detil tajam Warnanya ngejreng loh Jebret Ya ini Full hd 60 fps Gimana guys Ada bedanya Gak sama Yang 30 fps Gak ada bedanya sih Sama-sama smooth ya Jebret Ya ini 4k 30 fps Kita lihat lagi Detilnya nih Kaneman Pohon Oke Kita lihat ke atas Mantap sih Jebret Ya ini 4k 60 fps Yaudah Selesai Sambil jalan deh ya Biar Bisa ngeliat Suasananya Seperti apa nih Anginnya Dres banget Dia kenceng banget Gak tau apakah Suara saya Balapan apa enggak Sama angin Jebret Ya ini 8k 8k Wih Ini pasti Agak goyang-goyang sih Tidak sesmooth Yang 4k Atau full hd Wah Gak tau nih Hasil di komputer Nanti seperti apa Oke Tapi warnanya Oke loh Bagus loh Gak tau nih Smoothnya apa Gimana nanti kita lihat aja Hasil di komputer ya Mantap Nah ini pake kamera Depan Dari Red Magic 7S Pro Terlihat buram Karena apa Karena ini adalah Under display camera Yang mana Kameranya dibenamkan Di bawah layar Jadinya kayak gini Buram-buram kayak begini Belum ada sih Teknologi Under display camera Yang bener-bener Bagus banget Oke lah Nah sekarang saya mau tes sensor fingerprint yang ada di Red Magic 7S Pro ini Ya ini proses perekaman sidik jari ya Dan masih menggunakan Metode perekaman sidik jari yang beberapa kali gini Belum yang sekali sentuh ya Sayang banget nih Udah canggih-canggih juga ya Tapi setidaknya Proses perekaman sidik jarinya Mantap ya Gak mental-mental Oke kita coba Iya Pake jari tunjuk Gak mau Tengah gak mau Pake jempol Wih mantap Kalau saya biarin aja Dan dia ada sensornya Tep Mantap Nah sekarang saya mau tes sensor Wih Face unlocknya cepet banget Swipe Intip Wih gila asli Kenceng nih Hop hop Wih gila Ini kenceng banget Asli Face unlocknya Mantap Nah sekarang saya mau pasang Casingnya Yang dari bawaan Paketan Bumblebee nya Keren banget sih ini Tuh Kita coba tempel aja Langsung Cepret Oke Lebih garang Lebih keren Lebih angker Lebih Wow Gila Keren banget Dan ini Tetap bisa dipakai Van cooler Karena disini Ada buat Apa ya Induksi atau apa sih Ini tuh dari besi Yang menempel ke belakang gitu Jadi tetap bisa Menyalurkan Dinginnya van cooler Kedalam smartphone Tuh Bisa tetap Tempel Masukin Cekrek Tuh Bisa guys Mantap Ini sih So Kesimpulan saya Mengenai si Red Magic 7S Pro Edisi spesial Bumblebee Ini adalah Wow Amazing banget Gila Keren banget Mulai dari Desain kotaknya Perintilan Perintilan Di dalamnya Sampai ke Desain Smartphone nya Liat nih guys Tuh Apa gak keren tuh Desainnya Gila Ini sih Udah gitu Saya gak nyangka nih guys Karena chipsetnya Pake yang terbaru ya Snapdragon 8 Plus Gen 1 Bisa main game Genshin Impact Di 15 menit Tanpa frame drop Artinya rata-rata Bisa di 59 fps Tanpa Panas HP lain Bisa 59 fps Ataupun 60 fps Tapi Panas cuy Mesetrika Itu Tapi kalau ini Enggak cuy Cuman 40 derajat Bisa memainkan Game Genshin Impact Di stabil 59 fps Wow Sebagai HP gaming Ini saya rekomendasiin banget Udah punya Tombol L1 R1 lagi Dual speakernya Keren lagi Wow Ditambah Ada dapet fan cooler Yang bikin Tambah maco Si Bumblebee ini Mantap Mantap Gak ada celah nih Jack audio ada Hmm Iya ya Ada celahnya satu Enggak ada NFC nya Mantap Mantap Saya suka nih Sama yang special edition Gini Oke guys Demikian video Mengenai Redmagic 7s Pro Edition special Bumblebee ini Semoga bisa menambah Wawasan kamu Sampai jumpa di video Selanjutnya Bye 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 selamat menikmati